Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ini ada baterai Motor listrik Motor listrik VRG1 Ini sedang ada masalah Jadi outputnya Output dari Baterai ini Tidak keluar Keluar Tapi ketika dihubungkan dengan motor ini Protect Terus di charger Ini juga tidak bisa masuk Kayaknya BMS yang bermasalah Bisa discharging Chargingnya orang melebu Dicas orang gelem Tapi ketoknya arus bisa Ini juga di BMS Seperti itu Ini sudah saya buka Baut-bautnya Ini saya buka Nah Ini saya buka Ini kalau buka Ini ketika mau diangkat Ini dicabut dulu Ini soket yang ke sini Ini dicabut Yang ini Ini kita cabut Ini untuk indikator ini Indikator Indikator ini SOH apa SOC ini ya Persen berapa presentase lah Nah intinya seperti itu Kita lepas Baru bisa diangkat Nah ini posisinya di sini Di BMS ini Kabel guritannya ini Kabel BMS ini Saya cabut Saya ukur Sel per sel Menggunakan avometer Seperti ini Nah Ini positifnya Positifnya Di sebelah sini Nah ini Eh positif Ini negatifnya di bawah Ini positifnya di atas Nah kita cek nih Kita cek Coba cek ya Cek ulang nih Nah seperti ini nih Jangan sampai Konslet Tawas Nah itu 4,0 Ini geser ke atas Sama 4,0 Ini juga Ini 4,0 Nah ini Ini 2,7 ini Masalah ini Kita tandai Sel keberapa ini 4 4 4 4 Iya 4 4 4 Oke Oke 4 Seragam ini 4 Nah ini semuanya 4 Ada masalah Di sebelah sini Ini yang keempat Kayaknya ini Sel keempat ini Yang cuma 2,7 atau sekitar 3 volt Ini mau saya akali Bagaimana Caranya ini bisa Digunakan kembali Di motor Rencananya Mau saya injek Ke cell nomor 4 ini Saya injek Saya charger Mandiri Biar tegangannya Sama Menjadi 4,0 Terus balance Terus BMS nya ini Jadinya tidak Protect Akankah Upaya saya ini Berhasil Baterai ini bisa Bisa digunakan kembali Di motor listrik Atau tidak Ini saya akan Menggunakan ini Ini TP TP berapa ini Pokoknya TP lah Buat charging Baterai ion Ini ada Kabel Dubon Kita akan Menginjeksi Dengan ini Kita solder dulu Ini TP nya Kita solder dulu Oke ini sudah saya solder Masa ini Ini kabel Dubonnya Mau saya pasang Disini Yang Negatif Ini negatif Nah Saya masukkan Sini Ini negatif Sini Positif Nah Kita Coba Charger Kita Eject Bisa Enggak Ini Baterainya Nanti hidup Dengan Model Seperti ini Ini Sal yang Sudah Saya Ini sal yang Sudah saya Tandai Negatif Negatif Bagian Bawah Negatif Bagian Sini Positif Atas Positif Sini Kita Coba Masukkan Dulu Ke Yang Sebelah Sini Yang Warna Hijau Ini Negatif Hijau Negatif Yang Ini Satu Positif Nya Itu Yang Warna Biru Nah Macam Ini Lalu Kita Charger Menggunakan Bisa Enggak Ini Dari Tegangannya Yang 2,7 Ini Bisa Naik Ya Namanya Juga Usaha Kita Coba Dulu Ini Biar Lebih Meyakinkan Meyakinkan Saya Sendiri Maksudnya Bukan Meyakinkan Penonton Ini Cek Nih Tegangannya 2,6 2,6 Ya 2,6 Ini Sopra Saya Charger Bisa Enggak Tegangannya Naik Ya Mudah Mudahan Bisa Oke Kita Hubungkan Dengan Charger Hp Kita Pakainya Micro USB Kita Hubungkan Nah Bisa Enggak Ini Kita Charge Charge Coba Kita Charge Dengan Ini Naik Tegangannya Ya Usaha Kita Coba Nyalakan Ini Naik Tegangannya Ini Kita Coba Inject Tegangan Yang Drop Ini Cell Yang Drop Dari 17 Sini Kita Charger Menggunakan TP Nah Enggak Berhasil Kita Pakai Charger HP Ini Namanya Juga Usaha Ini Sudah Beberapa Menit Mungkin Ada 30 Menit Kita Coba Dulu Kita Cek Ada Kenaikan Tegangan Nggak Maksudnya Setelah Kita Lakukan Langkah Ini Ada Kenaikan Tegangan Nggak Tadi Itu Sekitar 2,7 Tegang Kita Coba Jadi Berarti Jangan Sampai Konslet 3,962 6 Itu Naik Tuh Berarti Naik Ini Tegangannya Naik Berarti Ada Harapan Ini Ada Harapan Kalau Baterainya Ini Nanti Bisa Bener Lagi Oke Kita Cek Lagi Sudah Belum Yang penting Tegangannya Sama Antara Cell Ini Sudah 4 Nih Sudah 4 Sudah Naik Nih Kita Cek Cell Tetangga Ini Cell Tetangga Berapa 4 Juga Berarti Sudah Sama Kita Cabut Kita Hentikan Charger Nanti Kita Teruskan Charger Di Motor Kita Cabut Kita Charger Di Motor Kita Pasang Kabel BMS Kabel Guritanya Kita Pasang Ini Kabel BMS Sudah Kita Pasang Protect Enggak Ini Saya Juga Suri Ini Protect Enggak Kita Cek Dulu Kita Lihat Disini Mau Enggak Normal Ini Kita Lanjutkan Charger Di Motor Cek Nih Normal Kita Mau Pasang Di Motor Kita Tutup Bautnya Kita Sekrup Kita Charger Di Motor Sampai Penuh Mudah Mudahan Seterusnya Normal Memang Kelemahan Dari Baterai Sini Sini Ini Tidak Ada Active Balancer Ini Mungkin Hal Seperti Ini Kalau Ada Active Balancer Ini Semuanya Ini Aman Tapi Harganya Juga Lumayan Saya Lihat Di Shopee Sekitar 900 Untuk Active Balancer 17 S Itu Kendalanya Disitu Pasang Dulu Nah Kita Pasang Pasang Tidak Pasang Pasang Dulu Tutup Tutup Terakhir Pasang Cek lagi Tadah Tadah Normal Lalu Kita Lanjutkan Pasang Di Motor Kita Carger Di Motor Oke Waktunya Kita Pasang Ke Motor Nih Ke Motor Kita Pasang Dulu Nah Lalu Kita Hidupkan Pasang Dulu Kabelnya Maksudnya Pasang Pastikan Bunyi Klik Bunyi Klik Seperti Helm Juga Kita Pasang Disini Pastikan Bunyi Klik Dan MCB Posisi Off Kita Hidupkan MCB Oke Semuanya Berjalan Normal Nih Aduh Nggak Kelihatan Nih Saya Berdekat Lagi Berdekat Nih Fokuskan Dulu Sebentar Nah Tuh Maksudnya Ini Kalau Posisi BMS Bermasalah Ini Nggak Mau Menyalain Kita Carger Dulu Motor Ini Posisinya Memang Baterainya Dua Saya Paralel Carger Dulu Motor Oke Ini Cargernya Kita Pasang Cargernya Ke Motor Bismillah Alhamdulillah Ah Bunyi Klik Oke Carger Berjalan Mudah-mudahan Lancar Semuanya Saya Juga Mau Cek Di Dashboard Ini Nah Tuh Posisinya 83% Dari Dua Baterai Ini Itu Saca Kurang Dan Lebih Jangan Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa